Halo Football Lovers, balik lagi nih di PSG Indonesia. Kali ini kami akan memberikan informasi terbaru spesial untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nah, kali ini kami akan membahas tentang... Lionel Messi jadi aset emas PSG. Kompetisi Liga 1 sudah menyelesaikan paruh pertamanya musim ini. Untuk sementara, Paris Saint-Germain masih kokoh di puncak kelasemen 2021-2022. Dengan perolehan 46 poin dari 19 pertandingan. Keberhasilan PSG itu tentu tidak terlepas dari para sejumlah pemainnya. Berikut 5 pemain terbaik PSG sejauh ini. Yang pertama ada Kylian Mbappe. Sejak bergabung dengan PSG pada 2018 silam, Kylian Mbappe selalu memberikan kontribusi besar untuk timnya. Bahkan penyerang asal Perancis itu sukses meraih penghargaan top skor Liga 1. Tiga kali berturut-turut. Musim ini, pria berusia 23 tahun itu tetap tampil menawan di lini depan. Dari 24 pertandingan di semua kompetisi, Mbappe mampu mencetak 15 gol dan 15 asis. Kendati begitu, masa depannya dengan PSG masih menjadi tanda tanya. Sebab ia sampai saat ini belum menandatangani kontrak baru. Yang kedua ada Marquinhos. PSG menjadi tim kedua dengan kebobolan paling sedikit di Liga 1 sejauh ini. Tim asuan Mauricio Pochettino hanya kemasukan 17 gol dari 19 pertandingan. Salah satu sosok kunci yang membuat lini pertahanan PSG solid adalah Marquinhos. Baik asal Brazil itu memang tampil sangat stabil dalam beberapa musim terakhir. Bahkan ia saat ini dipercaya sebagai kapten tim. Sejauh ini, Marquinhos telah mencatatkan 20 pertandingan di berbagai ajak. Lebih menariknya lagi, Marquinhos baru menerima satu kartu kuning dari 18 penampilan terakhirnya. Di nomor tiga ada Neymar. Neymar direkrut PSG sebagai pemain sepak bola termahal di dunia pada musim panas 2017. Dalam beberapa musim terakhir, pria asal Brazil itu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi timnya. Sayangnya, ia kerap kali absen karena mengalami masalah cedera. Neymar sendiri saat ini harus absen lagi karena cedera pergelangan kaki pada November lalu. Namun sebelum cedera, sang pemain mampu tampil apik dengan mencetak 3 gol dan 3 asis dalam 10 laga di Liga 1. Yang keempat ada Akraf Hakimi. Akraf Hakimi dikenal sebagai back sayap kanan yang sangat produktif. Hal itu dapat dilihat ketika dirinya bermain untuk Borussia Dortmund dan Inter Milan. Bersama PSG musim ini, pemain asal Maroko itu tetap tampil istimewa dengan membukukan 3 gol dan 3 asis dari 18 pertandingan di Liga 1. Berkat kontribusi besarnya itu, harga Hakimi saat ini naik hingga 70 juta euro atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Sebelumnya, PSG membeli sang pemain dari Inter Milan dengan nominal 60 juta euro atau senilai dengan 1 triliun rupiah. Dan yang terakhir ada Lionel Messi. Lionel Messi dikenal sebagai sosok yang sangat hebat selama waktinya di Camp Nou. Akan tetapi, pria asal Argentina itu terlihat kesulitan untuk menemukan penampilan terbaiknya di kompetisi Perancis. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai menunjukkan kontribusinya bagi PSG. Sejauh ini, pemain berusia 34 tahun itu sudah mencetak 6 gol dan 5 asis dari 16 laga di berbagai kompetisi. Uniknya, Messi tampil lebih baik di kompetisi Liga Champion. Ia mampu mencetak 5 gol dari 5 pertandingan di kasta tertinggi Eropa tersebut. Dengan skuad yang ada saat ini, tidak mengherankan jika PSG sangat dijagokan untuk menaih gelar Liga 1 musim ini. Namun tantangan PSG sesungguhnya adalah Liga Champion. Oke, sekian dulu berita dari kami. Tetap terus dukung channel kami. Terima kasih, sampai jumpa lagi.